Tugas Pansus hak angket KPK hampir rampung dalam mengusut dugaan pelanggaran undang-undang oleh KPK. Pansus pun memamerkan 5 koper berisi dokumen hasil temuannya. Di antaranya adalah daftar aset sitaan KPK yang sebagian tidak terdaftar di rumah penyimpanan benda sitaan negara dan tata kelola rumah aman. Dari hasil temuan tersebut, Pansus sudah menyusun rekomendasi yang akan diterbitkan pada rapat paripurna 28 September mendatang. Pansus juga mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk rapat konsultasi. Selain itu, Pansus pun juga akan mengundang KPK untuk dikonfirmasi dan klarifikasi atas hasil temuan mereka. Berkaitan dengan 4 hal tentang tata kelola kelembagaan KPK, tata kelola anggaran KPK, tata kelola sumber daya manusia KPK, perihal penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.